Karena kalau kita meyakini beliau sebagai sa'pang sekalian-sekalian ya harus diperhatikan Apapun bentuknya sebagai ciri bahwa kita memang care, peduli dengan ada penjaga di sana gitu, kita tidak mengebelkan gitu Makanya ini yang bisa anggap menguakang pemargi makanya hal-hal yang keadaan itu gampang Oke, melanjutkan pembicaraan kita di video bagian 2 yang sudah menyoak tentang bagaimana kita bisa mengetahui atau meyakinilah bahwa tempat kita itu sudah bebas dari unsur-unsur negatif Dan di video bagian 2 tersebut, Juru Pandit sudah menjelaskan secara singkat, sederhana tentang ciri-ciri dan apa saja yang bisa kita lakuni untuk bisa menetralisir atau membentengi diri dari hal-hal tersebut Nah pertanyaan yang selanjutnya, Juru begini, kita di Bali Hindu khususnya kan setiap rumah, setiap keluarga itu sudah memiliki yang namanya penunggu karang Baik namanya ini disebut Juru Gede, Juru Nyoman atau siapa lagi Bahkan sekarang tren ada yang memajang atau menempatkan Sri Ganesha karena Ganesha diakini sebagai dewa yang penghalang segala rintangan Tetapi kenyataannya yang terjadi juga di masyarakat ketika seseorang sudah menempatkanlah dalam tanda kutip penjaga tempat tersebut Masih juga sering kebobolan, banyak juga yang akhirnya seperti yang Juru Pandit sebutkan sebagai ciri-ciri karang yang sudah bisa dimasuki oleh hal-hal seperti itu Sering terjadi peributan yang kecil jadi besar atau ada timur ketakutan Nah kira-kira yang menjadi penyebabnya ini apa ini? Kekuatan penungkaran satu sama lain itu beda Memiliki kekuatan yang berbeda Jadi penungkaran tiang sama penungkaran wira jelas berbeda kekuatannya Itu yang menyebabkan Ini kalau kita Melaspas ya Melaspas yang berpengaruh adalah akah pedagingan Kalau akah pedagingan kuat Ini yang akan menyelapkan energi Jadi yang masuk itu pasti yang kuat Jadi kalau akah pedagingan asal-asalan Asal-asalan Ini yang masuk juga asal-asalan Kekuatannya sudah beda Makanya ini yang berpengaruh Makanya Penungkaran satu rumah ke rumah yang lain itu beda Kekuatannya beda Makanya tidak semua anggaplah sakti gitu lah Tidak semua sakti penungkaran Tidak semua sakti Apalagi Kalau kita Tidak eling gitu lah Eling Dia sengaja teruang medan kopi Ya teruang medan kopi Dia sengaja teruang pengerasa Ya harus Aturin pengerasa Kasih dia upah Kasih upah dia itu yang memperkuat Jadi kuning menjaga gedean Lagi kan nyekuat menjaga Seperti kita di Di manusia lah manusia Kita mempekerjakan Saktpam disuruh berjaga Tetapi Tidak pernah dikasih upah Tidak dikasih upah Seadainya aja dikasih camilan saja Bisa jadi juga tugasnya Kita terbengkali dengan Jadi itu yang perlu Itu yang bisa mengundang Hal-hal negatif itu masih Secara gampang Coba Coba Sehabis kita keluar dari mana Dari liburan Dari ya Di luar rumah Sekali-sekali Ngap-ngapin lah dia bawa Pamanisa Lanjaran Ruku Kalau dia senang Perhatian Kita harus perhatian Betul Bahwa karena dia Araganya ini Ngemitin Ngemitin Pekarangan Iragu ini Serainya sumungi Ngemitin Masa Iragu Ternilik Karena kalau kita Meyakini beliau Sebagai saktpam Sekali-sekali Ya harus Diperhatikan Apapun bentuknya Sebagai ciri Bahwa kita memang Care Perduli dengan Ada Ada penjaga Di sana Kita tidak Menyebelkan Makanya Ini yang bisa Anggap Ngewakang Ngewakang pemargi Makanya Hal-hal negatif itu Gampang Sekalipun ini kuat Tapi kalau Orang Yang Yang haji Wakitnya kuat Yang memiliki Kekuatan ilmu Black magicnya kuat Itu bisa Melemahkan Dengan cara apa Dengan cara Mengotori dulu Lebih dahulu Pasti di tanah kuburan Dulu dipakai Menghantar Kan lemah dia Bukannya Dia kalah Gitu Jelas lari dia Penungkaran ini Lari Pasti lari Karena tanah kuburan Itu kan Identiknya kan kotor Oh siapa Dikotori 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 dulu Kalau siapa Mudah lari Tentunya Tidak ada penjaga Nah Ini adalah Lebih mudah Kalau Mestanakan Dewa Ganesha Kalau Kita Pemujaannya Benar Saya yakin Hal yang Negatif itu Sangat sulit Masa Kekeliruan kita Mestanakan Dewa Ganesha Itu Ada yang Mestanakan Di luar Di luar Angkul-angkul Ibarat Persis Seperti Sapam Beliau Sebenarnya Kan dewa Putra Dari dewa Ganesha Eh dewa siwa Jadi Kita sering Menyalahgunakan Oh Raganya harus Dijepakan Di depan Bukan artinya Di depan Angkul-angkul Di depan Meracan Sebetulnya Makanya kita Kalau secara Wedanta Sebelum Memuja Para dewa Kan harus Memuja Dewa Ganesha Artinya Itulah Artinya Beliau Dideparkan Di depan Nah di depan Dalam hatian Ini di depan Meracan Sebetulnya Mengarah Ke pintu Masuk Itu sebetulnya Jadi Banyak sekali Yang lihat Secara Angkul-angkul Keliru Mestanakan Di luar Jadi Yang paling depan Tepat adalah Di depan Pekarangan Mengarah ke Pintu masuk Makanya Kalau kita Jenanya kita bagus Sebelum Setanakan Dewa Ganesha Kita Mepiunin dulu Ke Dewa Ganesha Dimana Tempat yang Beliau mau Nanti Nanti Masih dikasih Pertanyaan Itu sebetulnya Nah selain Selain penunggun Karang Atau Yang apakah Jirogede Namanya Ada Seriganesha Ada juga Beberapa Halangan Yang menempatkan Memang Sengaja Membuat Pagar Niskali Itu dalam Bentuk Tanaman Menggunakan Jimat-jimat Itu Ini Seberapa Efektif Dan apakah Ini tidak Berbahaya Karena Yang dengar Juga Kalau orang Menggunakan Hal-hal Seperti itu Juga Lebih Memerlukan Perhatian Atau Kepedulian Yang ekstra Lebih hati-hati Kalau Kita bicara Jimat Jimat Pengerak Sejiru Atau Jimat Penyengkar Karang Itu Tentunya Ada Memang Beberapa Jimat Yang Kedepannya Itu Bisa Membuat Apa Namanya Kita Sebagai Penghuni Rumah Itu Memiliki Efek Negatif Tentunya Ini Perlu Kita Cermati Kalau Kita Membuat Pekarang Rumah Dalam Bentuk Jimat Ini Khususnya Jimat Yang Berbentuk Yang Berbentuk Artinya Berbentuk Rerajahan Ini Yang Perlu Kita Hindari Sebetulnya Rerajahan Apapun Bentuknya Itu Terutama Berbentuk Kan ada Bentuk Rerajahan Yang Serem Serem Yang Punya Bukunya Beberapa Rerajahan Makanya Secara Kalau di Europa Dibilang Drawing Magic Itu Lukisan Itu Bisa Bisa Bernyawa Nah Kalau ini Ditanam Itu Kedepannya Memang Agak Beresiko Apalagi Upah-upahannya Kalau tidak Tepat Ini Bisa Menjadi Mencari Tumal Makanya Orang-orang Tua Dulu Yang Yang Mungkin Memiliki Cimat-cimat Itu Ditanam Di Pekarang Rumah Akhirnya Dari Tahun Bertahun Karang Ini Menjadi Karang Panas Makanya Kalau Karang Panas Itu Sumbernya Ada Memang Tempatnya Akar Yang Kedua Ada Karena Pengaruh Manusia Menanam Jijimatan Di sana Yang Berbetul Itu Raja Ini Menjadi Karang Panas Tapi Bagaimana Biasanya Orang-orang Pengennya Mencari Mereka Tidak Tahu Apa Yang Diberikan Oleh Orang Yang Pintar Mereka Hanya Ingin Ada Tambahan Hal Untuk Membentengi Tempat Tinggal Mereka Mereka Mungkin Tidak Tahu Apakah Itu Berbentuk Batu Jarum Atau Raja Supaya Tadi Jeruk Pandit Mengatakan Bahwa Hal-hal Yang Berisi Drawing Magic Ini Konsekuensinya Itu Berat Jika Sampai Menjadi Karang Panas Nah Untuk Menetralisir Itu Bagaimana Orang Yang Sudah Terlanjur Menanam Itu Tanpa Sepengetahuannya Dia Tetapi Akhirnya Berbalik Menjadi Dalam Tanda Kutip Bumerang Yang Menimbulkan Ketidak Harmonis Justru Kedepannya Membuat Apa Namanya Di Dalam Satu Rumah Membuat Tidak Harmonis Kedepannya Kalau Popanya Tidak Nah Nah Kembali Kan Ada Bagaimana Cara Memerilina Memerilina Mengembalikan Atau Itu Nanti Kalau Tidak Mampu Kan Ada Caru-caru Dan Caru Kemali Karena Kedepannya Itu Akan Menjadi Pemali Soalnya Pemali Makanya Di Bali Pemali Artinya Salah Itu Kan Ada Caru-caru Kemali Atau Caru Pencabut Gitu Apa Namanya Jejimatan Itu Kan Ada Itu Bisa Digunakan Kalau Nanti Sudah Berpuluh-puluh Tahun Itu Sudah Kuat Itu Jalan Satu-satunya Harus Berisigan Dengan Proses Resigan Ini Itu Sudah Jamin Hal-hal Ya Percabut Itu Biasanya Tetapi Ada Memang Beberapa Jejimatan Yang Memang Tidak Ada Karena Memiliki Menggunakan Kekuatan Alam Seperti Tiang Kalau Membuat Jimat Untuk Pegar Gaib Pegar Secara Nis Tiang Tidak Pernah Membuat Dengan Nerajahan Dan Saya Pun Takut Memberikan Nanti Kedepannya Kedepannya Pasti Beresiko Jadi Tiang Hanya Menggunakan Bahan-Bahan Dari Alam Alam Kekuatan Menyapu Alam Nanti Misalkan Kalau Tidak Diaturi Canang Ataupun Segahan Itu Lambat Laun Dia akan Kembali Ke Alam Jadi Tidak Tidak Ada Beresiko Dari Sekian Tahun Hampir 20 Tahun Dia Menjalani Itu Tidak Tidak Komplain Jadi Tidak Ada Beresiko Nah Inilah Dua Versi Makanya Mungkin Nanti Teman-teman Yang Menonton Video Ini Kalau Mencari Jejimatan Untuk Penyengkar Karang Itu Yang Berbentuk Rerajahan Apalagi Raja Nunggeng Raja Rang Nah Itu Perlu Kita Berpikir Perlu Kita Pelajari Karena Itu Kedepannya Akan Memurti Rerajahan Ini Akan Memurti Makanya Disebut Dengan Drawing Magic Itu Magic Gambaran Yang Memiliki Kekuatan Magic Hidup Itu Akan Bernyawa Nah Prosesnya Dari Tahun Ketahun Itu Akan Kalau Kita Tidak Memberikan Ritual Atau Segehan Yang Sesuai Dengan Itu Yang Dianyurkan Itu Akan Membahayakan Justru Malah Membuat Keluarga Kita Nanti Tidak Harmonis Ini Yang Perlu Kita Mengerti Setidaknya Jangan Sampai Menanam Hal-hal Itu Di Rumah Itu Nanti Lama-kelamaan Akan Mencari Kembal Di Dalam Rumah Kita Sendiri Itu Sudah Banyak Kejadian Banyak Sekali Kejadian Seperti Itu Makanya Inilah Yang Perlu Kita Cermati Kalau Kita Mencari Jejimatan Untuk Pekarangan Rumah Kalau Sudah Berbentuk Rajaan Itu Agak Beresiko Jadi Hindari Kalau Kalau Kita Mencari Jejimatan Sedatnya Kita Harus Nanya Tanyakan Kepada Yang Memberikan Nanti Efeknya Gimana Kedepannya Jika Terjadi Hal-Hal Seperti Ini Bagaimana Cara Menjalankan Itu Yang Rasa Apa Yang Menjadi Pemabaran Pada Video Kali Ini Cukup Menarik Juga Bagi Para Sahabat Yang Mungkin Pernah Melakukannya Atau Pernah Membuat Meminta Kepada Seseorang Yang Pintar Untuk Membuat Penyengker Secara Garis Ini Sekali Ini Mungkin Ada Baiknya Kita Kembali Dilihat Introspeksi Kedalam Jiri Masing-masing Kedalam Keluarga Apakah Ada Sebuah Disharmonisasi Setelah Itu Kalau Ada Kejadian Seperti Ciri-ciri Yang dimaksudkan Jirup Jirup Jirupandit Dalam Beberapa Bagian Tidur Ini Alangkah Baiknya Kita Segera Menemui Atau Konsultasi Dengan Orang Sang Pemberi Ataupun Orang-orang Yang Memiliki Kemampuan Menerang Hal Tersebut Seperti Jirupandit Tadi Ini Nah Poin Yang Ingin Saya Sampaikan Bersama Jirupandit Dalam Bincang-bincang Video Kita Konsekuensi Yang Harus Dijalani Ketika Kita Salah Atau Kurang Mengerti Tentang Hal-hal Yang Bukan Menjadi Dunia Kita Nah Mungkin Ada Baiknya Karena Kita Juga Semua Saya Yakin Semua Dari Kita Sahabat Memiliki Agama Dan Keyakinan Masing-masing Kita Kembali Kepada Lebih Ditekankan Bagaimana Kita Menemuk Kenali Ajaran Dalam Agama Kita Masing-masing Kalaupun Kita Akan Menempatkan Sesuatu Atau Hal-hal Yang Ingin Dipakai Sebagai Penambah Kekuatan Untuk Membentengi Rumah Tinggal Kita Agar Harmonis Bersama Keluarga Setidaknya Tetap Masih Berada Dalam Rules Atau Garis Susastra Yang Ada Di Kitab Cuci Kita Masing-masing Mungkin Ada Pesan Lain Sebelum Kita Sudahi Video Bagian Jadi Kalau Menurut Dia Kalau Hal Yang Terbaik Untuk Membentengi Diri Sendiri Maupun Sekitaran Rumah Kita Alangkah Baiknya Kalau Kita Tingkatkan Serada Bakti Jadi Kalau Bakti Kita Bagus Meditasi Kita Betul-betul Sesuai Dengan Prosedur Apalagi Berjapa Itu Secara Otomatis Kekuatan Rumah Vibrasi Kita Itu Akan Auranya Suci Nah Kalau Nanti Apa Namanya Diri Kita Sendiri Sudah Setiap Harinya Ruat Apalagi Kita Dominan Berpikiran Negatif Ini Tentunya Akan Mengundang Ini Akan Mengundang Hal-hal Negatif Juga Akan Mudah Masuk Nah Itu Kita Kuatkan Serada Bakti Bakti Kita Kepada Yang Di Atas Itu Yang Paling Kuat Sebetulnya Apalagi Kalau Kita Hindu Sehabis Kita Semayang Ingat Air Suci Itu Percikan Ke Segala Arah Ke Rumah Termasuk Diri Kita Itu Yang Sebenarnya Yang Benteng Yang Bagus Sekali Itu Benteng Yang Bagus Sekali Aman Jadi Aman Ini Toh Kalau Teman-teman Suka Mencari Hal-hal Cici Matan Seperti Itu Sebelum Kita Menanam Kita Harus Konsultasi Yang Baik Dengan Si Pemberi Nanti Kedepannya Bagaimana Kalau Terjadi Seperti Ini Bagaimana Cara Menanggulang Itu Yang Perlu Saya Tekankan Karena Jangan Sampai Kalau Kita Setelah Mencari Jimatan Bukannya Harmonis Malah Mengundang Ketidak Harmonisan Itu Ada Itu Hanya Itu Yang Bisa Sampaikan Buat Teman-teman Saya Kira Nika Kita Sepaham Mari Kita Tingkatkan Serada Masing-masing Dan Tetap Positive Thinking Untuk Kedepannya Karena Bagaimanapun Segala sesuatu Ini Bermulai Dari Diri Kita Sendiri Mari Kita Perkuat Serada Diri Kita Masing-masing Dan Tetap Semoga Bersama Ini Dalam Video-video Ini Kita Akan Melakukan Pembahasan Yang Lebih Menukik Lebih Tajam Lagi Bagaimana Kita Menikapi Hal-hal Tersebut Jadi Sampai Di sini Untuk Video Kita Pada Bagian Ini Kita Nanti Akan Sambung Di Video Selainnya Terima Kasih Sampai Jumpa